Berdasarkan perakhiran BMKG Supadio, selama satu minggu ke depan, potensi hujan di Kalimantan Barat masih tinggi, bahkan di beberapa wilayah tergolong ekstrim. Karena itu, masyarakat yang bermukim di wilayah rawan genangan air dan berpotensi tanah longsor, diminta selalu waspada. Curah hujan di wilayah Pontianak diprediksi masih cukup tinggi, dan ada beberapa wilayah berpotensi hujan ekstrim, terutama di wilayah Kalbar bagian utara dan bagian selatan, seperti Kabupaten Kuburaya, Kayung Utara, dan Ketapang. Terkait hal ini, BMKG Supadio Pontianak mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, terutama di wilayah yang berpotensi terjadi genangan hingga banjir dan tanah longsor. Diprediksikan wilayah Kalimantan Barat masih cukup tinggi, potensi curah hujannya, sebagian wilayah kami prediksikan cukup ekstrim, hujannya cukup banyak sekali, terutama di sebagian besar Kalimantan Barat, bagian utara ya. Bagian selatan pun juga ada sebagian Kuburaya, sebagian Kayung, sebagian Ketapang, namun Ketapang bagian selatan itu masih perlu perhatian khusus, terutama untuk Karhukla, karena di sana curah hujannya kami prediksikan belum terlalu banyak, yaitu di sekitar Kendawangan, kemudian Manis Matah, dan sekitarnya itu. Sutikno juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk selalu waspada terhadap dampak potensi hujan tinggi hingga ekstrim di wilayah Kalbar. Dores Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.